Pada saat itu, Linlong juga melepaskan dua ki berbentuk bulan sabit Situ Feng dan yang lainnya menghela nafas lega ketika mereka melihat bahwa dua ki berbentuk bulan sabit milik Linlong tampaknya tidak kalah dengan milik Luo Ying Bang! Di tengah suara tabrakan, dua ki yang kuat bertabrakan Linlong dan Luo Ying mundur dua atau tiga langkah Tampaknya mereka berimbang Linlong, sepertinya aku meremehkanmu Luo Ying sedikit terkejut Kemudian, dia mengubah topik pembicaraan Namun, kamu masih bukan tandinganku Apakah Luo Ying memiliki teknik yang lebih kuat? Situ Feng dan yang lainnya merasa khawatir ketika mereka melihat Luo Ying masih memandang rendah Linlong Mereka sangat mengenal Luo Ying Jika Luo Ying tidak memiliki keyakinan penuh, dia tidak akan bertindak begitu percaya diri Hmm, lalu kenapa kamu tidak menunjukkannya padaku? Linlong tersenyum acuh tak acuh Baiklah, kalau begitu, aku akan menunjukkan kepadamu Linlong, betapa kuatnya aku, Luo Ying Setelah mengatakan itu, Luo Ying mencibir dan menyerang sekali lagi Semua orang berpikir bahwa dia akan menggunakan kiberbentuk bulan sabit yang lebih kuat kali ini Bahkan ada yang mengira bahwa ia akan mampu melepaskan tiga kiberbentuk bulan sabit Namun, yang membuat semua orang bingung, Luo Ying masih menggunakan dua kiberbentuk bulan sabit Apalagi sepertinya tidak ada bedanya dengan dua sebelumnya Mungkinkah Luo Ying telah menghabiskan semua triknya? Mereka tidak bisa tidak berpikir demikian Di sisi lain, Linlong juga melepaskan dua kiberbentuk bulan sabit Energi dan auranya sama seperti sebelumnya Apa yang mereka lakukan? Melihat Linlong melakukan hal yang sama, orang-orang di sekitarnya semakin bingung Pada saat ini, saat kedua kekuatan hendak bertabrakan Semua orang tiba-tiba merasakan kekuatan isap yang kuat datang dari arah Luo Ying Terlebih lagi, kekuatan isap ini sangat aneh Itu tidak bekerja pada tubuh mereka, tapi pada senjata rahasia mereka Apa yang sedang terjadi? Mereka buru-buru memeriksa senjata rahasia mereka Tapi sepertinya tidak ada kelainan Saat semua orang kebingungan, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi Energi dari dua kiberbentuk bulan sabit yang dilepaskan Luo Ying benar-benar meroket Terlebih lagi, peningkatannya tidak sesederhana peningkatan kecil Tetapi langsung meroket lebih dari dua kali lipat Kemudian, dua kiberbentuk bulan sabit yang bersinar melesat menuju Linlong Linlong dalam bahaya Melihat pemandangan ini, si Tu Feng dan yang lainnya yang mengkhawatirkan Linlong merasakan jantung mereka berdebar kencang Si Tu Feng hendak bergegas ke sisi Linlong Energi dan aura kibulan sabit Luo Ying melonjak Di sisi lain, Linlong tetap sama seperti sebelumnya Jelas sekali siapa yang dirugikan kali ini Gemuruh Linlong dikirim terbang dan menabrak rumah batu di belakangnya Pada saat ini, sesosok tubuh bergegas menuju rumah yang runtuh seperti anak panah Itu adalah si Tu Feng Namun, ada satu orang yang lebih cepat darinya, dan itu adalah Luo Ying Dia langsung berdiri di depan si Tu Feng, mencegahnya bergegas menuju rumah batu Melihat Luo Ying menghalangi di depannya, si Tu Feng tidak punya pilihan selain berhenti Nyonya, apa yang kamu lakukan? Luo Ying bertanya dengan dingin Luo Ying, minggir Si Tu Feng berkata dengan dingin Luo Ying, si Tu Feng sebenarnya memanggil penguasa lembah dengan namanya Mendengar kata-kata si Tu Feng, orang-orang di sekitarnya terkejut Kita harus tahu bahwa sebelum ini, setidaknya di depan umum, si Tu Feng telah memanggil suami Luo Ying Nyonya, Anda Luo Ying sangat marah hingga tubuhnya gemetar Luo Ying, tolong jangan panggil aku nyonya di masa depan Aku tidak ada hubungannya denganmu Aku hanya membuat perjanjian denganmu selama satu tahun Dan setelah satu tahun, aku akan menikahimu jika tidak terjadi apa-apa Tapi sekarang itu Linlong kembali Perjanjian kita secara otomatis tidak sah Si Tu Feng menatap Luo Ying dengan dingin Kemudian, dia mengeluarkan selembar kertas dan berkata kepada orang-orang yang hadir Ini adalah perjanjian saya dengan Luo Ying Setelah mengatakan itu, dia langsung menyerahkannya kepada kapten yang dapat dipercaya tidak jauh dari situ Setelah dilihat-lihat, orang ini langsung terkejut Ini adalah perjanjianku dengan Luo Ying, dan selama periode ini Aku bahkan belum menyentuh tangan Luo Ying, jadi aku tidak ragu dengan Linlong Si Tu Feng mengangkat wajah cantiknya dan berkata dengan bangga Selama jangka waktu ini, dia bahkan belum menyentuh tangannya Mendengar perkataan Si Tu Feng, selain terkejut, orang-orang yang hadir bahkan merasa simpati pada Luo Ying Pada saat ini, kapten melihat ke arah kerumunan dan bertanya Haruskah saya membacanya agar semua orang dapat mendengarnya Meskipun ini hanya masalah antara pria dan wanita Ini terkait dengan penguasa lembah, jadi ini bukan permainan anak-anak Tidak perlu, apa yang dikatakan Si Tu Feng adalah kebenaran Luo Ying tiba-tiba berkata dengan keras Saat ini, dia sudah marah sampai wajahnya memerah Sebagai seorang penguasa lembah, istrinya sendiri sebenarnya telah membeberkan masalah seperti itu di depan umum Ini merupakan penghinaan baginya Pada saat ini juga perhatian Luo Ying terganggu sehingga sosok Si Tu Feng bergerak Sekali lagi bergegas menuju rumah batu yang runtuh Berengsek, Luo Ying berkata dengan marah Kemudian, tanpa diduga, melihat bahwa dia tidak dapat menghentikan Si Tu Feng Luo Ying benar-benar mengaktifkan kibulan sabit dan menebas punggung Si Tu Feng Karena kamu ingin menemaninya sampai mati, aku akan memenuhi keinginanmu Luo Ying berteriak dengan ekspresi galak Berengsek Melihat Luo Ying begitu gila, semua orang yang hadir di tempat kejadian berteriak dalam hati Karena Luo Ying sangat dekat dengan Si Tu Feng, dan punggung Si Tu Feng menghadap Luo Ying Bagaimana Si Tu Feng bisa memblokir serangan seperti itu Si Tu Feng dingin di luar, tapi hangat di dalam Karena sudah lama berada di lembah binatang, dia telah menjalin persahabatan yang mendalam dengan orang-orang di suku tersebut Oleh karena itu, jika terjadi sesuatu pada Si Tu Feng, bagaimana mungkin mereka tidak khawatir Pada saat kritis ini, tiba-tiba sesosok tubuh melompat keluar dari reruntuhan rumah batu Lalu memeluk Si Tu Feng yang sedang bergegas mendekat, dan langsung membalikkan badan ke arah Luo Ying Bang! Pada saat inilah kekuatan ki berbentuk bulan sabit menebas punggung orang itu Kemudian, orang itu dan Si Tu Feng langsung dihempaskan ke dalam reruntuhan Itu Saudara Lin Tubuh Saudara Lin sangat kuat, dia pasti mampu memblokir serangan seperti itu Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak Tentu saja, mereka tahu betapa kuatnya tubuh Lin Long Alasan mengapa mereka khawatir sekarang adalah karena energi ki 2 bulan sabit Luo Ying telah meroket Sekarang Lin Long telah bergegas keluar, seolah-olah dia belum pernah terluka sebelumnya Mereka secara alami menghela nafas lega Namun, melihat Lin Long langsung ditebas oleh ki bulan sabit Luo Ying, mereka diam-diam khawatir Bagaimanapun, kali ini, tubuh Lin Long tidak terlindungi sama sekali Luo Ying segera berbalik ketika dia mendengar teriakan di belakangnya Matanya tajam saat dia menatap orang-orang yang baru saja berteriak Dia telah memutuskan dalam hatinya bahwa setelah dia selesai berurusan dengan Lin Long dan Si Tu Feng Orang-orang ini harus membayar harganya Melihat Luo Ying telah berbalik, orang-orang ini buru-buru menutup mulut dan tidak berbicara Jantung mereka berdebar kencang Mereka tahu orang seperti apa Luo Ying itu 522 Bangun Sebuah suara datang dari reruntuhan rumah batu Kemudian, seseorang berdiri dari reruntuhan Itu adalah Lin Long Saat ini, dia sedang menggendong Si Tu Feng Wajahnya menunjukkan ekspresi tenang Saya sudah mengatakan bahwa Lin Long akan baik-baik saja Melihat Lin Long seperti ini, banyak orang yang berpikir dengan penuh semangat Lin Long, turunkan aku Si Tu Feng, yang dipeluk erat oleh Lin Long Berkata dengan suara lembut Dia senang Lin Long aman dan sehat Tapi sekarang Lin Long memeluknya di depan semua orang Dia merasa tidak nyaman Yah, bukankah sebaiknya kamu memanggilku suami Lin Long tertawa Suara Lin Long tidak lembut, jadi semua orang yang hadir mendengarnya Mendengar perkataan Lin Long, Si Tu Feng menjadi semakin malu Dia biasanya dingin dan menjaga jarak Kapan dia pernah dipeluk oleh pria di depan semua orang Tidak tahu harus menjawab apa Dia mengulurkan tangannya dan mencubit pinggang Lin Long Dengan tubuh Lin Long, cubitannya hampir tidak ada bedanya dengan gigitan nyamuk Jika kamu tidak menelponku, aku akan memberikanmu kepada orang di seberangnya Lin Long menggoda Tidak, Si Tu Feng sangat ketakutan sehingga dia buru-buru berteriak Setelah berteriak, Si Tu Feng menyadari bahwa dia telah diperankan oleh Lin Long Dia sangat marah hingga dia mencubit pinggang Lin Long lagi Melihat mereka berdua saling menggoda saat ini, orang-orang di sekitarnya terdiam Luo Ying sangat marah hingga wajahnya menjadi hitam Mengesampingkan cintanya pada Si Tu Feng, kemesraan Lin Long dengan Si Tu Feng Di depan semua orang seperti tamparan di wajahnya Bahkan jika dia bisa mengalahkan Lin Long di masa depan Dia akan kehilangan seluruh wajahnya sebagai master lembah Lin Long, aku ingin kamu mati hari ini Luo Ying meraung dengan marah Setelah mengatakan itu, dia tidak peduli Si Tu Feng sedang dipeluk oleh Lin Long Dan langsung mengaktifkan alat rahasianya Dalam sekejap, dua energi berbentuk bulan sabit muncul di hadapannya Saat ini, Lin Long secara alami tidak berani gegabuh Dia segera menurunkan Si Tu Feng dan mendorongnya ke samping Kemudian, dia juga mengaktifkan alat rahasianya Melihat Lin Long mampu menerima dua pukulan berturut-turut dan baik-baik saja Si Tu Feng juga sedikit lega dan tidak lagi gugup seperti sebelumnya Dua aliran energi berbentuk bulan sabit juga muncul di depan Lin Long Luo Ying sepertinya tidak sabar untuk membunuh Lin Long Tetapi saat ini, dia tidak cemas seperti sebelumnya Dia tidak segera menggunakan kibulan sabit untuk menyerang Lin Long Pada saat ini, semua orang mengingat betapa anehnya serangan Luo Ying Dan tanpa sadar memeriksa senjata rahasia di pergelangan tangan mereka Dengan pemeriksaan ini, ekspresi mereka langsung berubah Ini karena mereka menemukan bahwa energi kristal hijau pada senjata rahasia mereka jelas berkurang Mungkinkah alat rahasia Luo Ying begitu kuat sehingga bisa langsung menyerap Energi alat rahasia mereka untuk digunakan sendiri Tidak seperti sebelumnya yang hanya bisa menghabiskan energi senjata rahasia orang lain Jika itu yang terjadi, Lin Long akan berada dalam bahaya Pikiran yang sama terlintas di benak mereka Pada saat itu, mereka semua tanpa sadar mengalihkan pandangan mereka ke senjata rahasia Di tangan Luo Ying untuk melihat apa yang istimewa dari senjata itu Lin Long, kekuatan tubuhmu sungguh mengejutkan Namun, sekuat apapun tubuhmu, kamu bukanlah tandinganku Ini karena aku bisa mengonsumsi energimu sedikit demi sedikit hingga kamu mati kelelahan Luo Ying berkata dengan dingin Dia telah melakukan penelitian pada Lin Long, jadi dia tidak terkejut bahwa Lin Long memiliki tubuh yang kuat Apakah begitu? Lin Long tersenyum acu tak acu, seolah dia tidak peduli sama sekali dengan Luo Ying Luo Ying mencibir ketika dia melihat Lin Long meremehkannya Dan kemudian dia berkata, sejujurnya, perangkat rahasiaku dapat menyerap energi kristal hijau di perangkat rahasia di sekitarnya untuk digunakan sendiri Meskipun hanya satu rahasia perangkat tidak dapat menyerap banyak energi, ia terakumulasi Anda bukan tandingan saya dalam hal energi Pada akhirnya, seperti yang saya katakan, saya akan menghabiskan seluruh energi Anda dan membunuh Anda Jadi itulah masalahnya Mendengar Luo Ying mengungkap rahasia senjata rahasianya, semua orang tetap terkejut meski sudah bisa menebaknya Bagaimanapun juga, metode ini terlalu tidak terbayangkan Setelah mengatakan ini, Luo Ying tidak membuang waktu lagi dan langsung mengaktifkan jurus pembunuh senjata rahasianya Dalam sekejap, semua orang di sekitar merasakan kekuatan isap yang kuat bekerja pada senjata rahasia mereka Kali ini, samar-samar mereka bisa merasakan energi senjata rahasia mereka diserap oleh Luo Ying Jelas sekali bahwa Luo Ying telah mengaktifkan senjata rahasianya dengan lebih teliti kali ini Pada saat yang sama, energi dua ki berbentuk bulan sabit Luo Ying mulai meningkat dengan cepat Dan tingkat peningkatan energinya jelas lebih kuat dari sebelumnya Pada saat ini, Luo Ying tiba-tiba melompat tinggi ke udara Saat tubuhnya berhenti di udara, dia tiba-tiba berteriak, tebas Dua fors ki berbentuk bulan sabit tumbuh lebih besar dan lebih terang saat mereka menebas ke arah Linlong seperti angsa yang anggun Kali ini, ki Linlong yang berbentuk bulan sabit jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya Namun, itu masih jauh dari milik Luo Ying Hal ini menyebabkan si Tu Feng dan yang lainnya khawatir sekali lagi Gemuruh Linlong sekali lagi terlempar di tengah ledakan Berbeda dengan sebelumnya, kali ini, dia langsung terhempas ke tanah Berengsek Si Tu Feng dan yang lainnya berteriak dalam hati Namun, sebelum si Tu Feng bisa melakukan apapun, Linlong sudah melompat keluar dari lubang besar yang telah dibuka Bahkan, saat Linlong ditabrak rumah batu tersebut, ia mampu langsung berdiri Pada saat itu, ketika dia melihat si Tu Feng bergegas mendekat, dia menyerah untuk segera berdiri Saat ini, Linlong terlihat jauh lebih menyedihkan dari sebelumnya Namun, si Tu Feng dan yang lainnya dapat melihat bahwa dia tidak terluka sama sekali Oleh karena itu, mereka semua menghela nafas lega Meski tubuh Linlong begitu kuat, tidak ada yang berani berharap Ini karena jika Luo Ying terus menyerang seperti ini, Linlong tidak akan mampu menahannya sama sekali Bagaimanapun, Luo Ying bisa menyerap energi senjata rahasia mereka Dalam hal keberlanjutan energi, tidak diketahui seberapa kuat senjata rahasia Linlong Bagaimana kristal diatasnya bisa tahan? Hah! Setelah mendengus dingin, Luo Ying menyerang lagi Dua ki berbentuk bulan sabit segera diaktifkan dan dengan cepat ditebas ke arah Linlong Bang! Linlong sekali lagi dikirim terbang, dan kali ini, rumah batu lainnya dihancurkan oleh Linlong Kali ini bukan hanya satu, melainkan tiga rumah batu yang berjejer langsung dirobohkan oleh Linlong Namun, dengan sangat cepat, Linlong berdiri dari reruntuhan seperti seekor kecoa yang tidak pernah mati Lalu, Luo Ying langsung menyerang lagi Luo Ying tidak bermaksud memberi Linlong kesempatan untuk bernapas Dan dia dapat terus-menerus menyerap energi orang lain dan Linlong Jadi dia tidak khawatir energi kristal di senjata rahasianya akan habis Si Tu Feng, yang menyadari sesuatu, dengan tegas mundur jauh dari medan perang saat ini Banyak orang melihat situasi ini dan tanpa sadar mengikuti tindakan Si Tu Feng 523 Semakin banyak Luo Ying bertarung, dia menjadi semakin percaya diri karena dia bisa melihat kelelahan Linlong Bagaimanapun juga, kamu hanyalah manusia Luo Ying mencibir dalam hatinya Namun, setelah memukul Linlong lagi, ekspresinya tiba-tiba berubah Dia menyadari bahwa dia tidak dapat menyerap energi Linlong kali ini Apa yang sedang terjadi? Luo Ying mengerutkan kening Mungkin itu kecelakaan Saat Luo Ying hendak mengaktifkan energi berbentuk bulan sabit lagi Linlong tiba-tiba berkata Luo Ying, perhatikan Giliranku untuk menyerang sekarang Giliranmu menyerang Hahaha, kamu masih bisa bercanda di saat seperti ini Saya, Luo Ying, mengagumi Anda Mendengar kata-kata Linlong, Luo Ying tidak bisa menahan tawa gilanya Menyerap energi orang lain untuk digunakan sendiri adalah sesuatu yang baru saja dia temukan Bagaimana Linlong bisa memecahkannya? Bahkan jika bakat Linlong sangat mengejutkan dan dia bisa melihat rahasia di baliknya Tidak mungkin dia bisa memecahkannya Itu karena Linlong tidak bisa meningkatkan senjata rahasianya sama sekali Dia percaya bahwa itu adalah kesalahannya sehingga dia tidak bisa menyerap energi Linlong Linlong tersenyum misterius sebelum mengaktifkan senjata rahasianya Segera, dua kekuatan berbentuk bulan sabit muncul di depannya Melihat energi Linlong yang berbentuk bulan sabit, Luo Ying menjadi lebih lega Hampir tidak ada perubahan dari sebelumnya Segera, dia juga mengaktifkan kekuatan ki berbentuk bulan sabit Empat streng ki berbentuk bulan sabit segera melesat Ekspresi Luo Ying segera berubah karena dia menyadari bahwa dia benar-benar tidak dapat menyerap energi Linlong Untungnya dia masih bisa menyerap energi orang lain Dengan kata lain, dia masih dalam posisi yang tak terkalahkan Namun, sesuatu yang tidak terbayangkan terjadi selanjutnya Setelah empat fors ki berbentuk bulan sabit bertabrakan Salah satu dari dua fors ki berbentuk bulan sabit milik Linlong Benar-benar menerobos pertahanan fors ki berbentuk bulan sabit dan menebasnya Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Luo Ying berubah drastis dan dia buru-buru mundur Namun, dia masih terlalu lambat Energi berbentuk bulan sabit langsung menghantamnya dan membuatnya terbang Yang membuatnya bersuka cita adalah kekuatan lawannya Yang berbentuk bulan sabit tidak mampu menembus pertahanannya sepenuhnya Kalau tidak, serangan itu saja akan membuatnya kehilangan kemampuan bertarung Bagaimanapun, dia tidak memiliki tubuh yang sangat tangguh seperti Linlong Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitarnya tercengang Pikiran mereka dipenuhi dengan pertanyaan Mereka tidak dapat memahami bagaimana Linlong bisa mengirim Luo Ying terbang Kekuatan berbentuk bulan sabit Luo Ying jauh melampaui Linlong dalam sekejap ketika kekuatan itu menyerang Linlong, kamu, bagaimana kamu melakukannya? Luo Ying, yang merangkak, memegangi dadanya yang sakit dan bertanya dengan tidak percaya Senjata rahasiamu mempunyai kelemahan, kata Linlong Kekurangan, mustahil Luo Ying berteriak dengan enggan Bagaimana mungkin ada kekurangannya? Bahkan jika ada kekurangan, Linlong tidak akan mampu mengatasinya Bagaimanapun, alat rahasia Luo Ying, yang telah diteliti Linlong, jauh lebih terbelakang daripada miliknya Bagaimana kamu melakukannya? Luo Ying terus bertanya Dia tidak mempercayai kata-kata Linlong Tidak apa-apa jika kamu tidak percaya padaku Linlong tersenyum tipis Dia mampu menembus kekuatan berbentuk bulan sabit Luo Ying dan melukainya dengan parah karena cacat pada alat rahasianya Namun, dia akhirnya menemukan kelemahan ini setelah dikirim terbang beberapa kali oleh Luo Ying Tentu saja, ini berkat kemajuan pesatnya dalam studi Rune dan penelitiannya pada alat rahasia Luo Ying Kalau tidak, bahkan jika dia dikirim terbang berkali-kali oleh Luo Ying Dia tidak akan bisa menemukan kelemahan ini pada alat rahasia yang baru dibuatnya Linlong tentu saja tidak akan memberitahu Luo Ying alasan di balik ini Setelah mengatakan itu, dia segera mengaktifkan alat rahasianya Segera, dua kekuatan berbentuk bulan sabit muncul di depannya dan dengan cepat menebas ke arah Luo Ying Luo Ying, yang tidak mau menyerah, membalas lagi Namun hasilnya sama seperti sebelumnya Meskipun kekuatan berbentuk bulan sabit Luo Ying tampaknya jauh lebih kuat daripada kekuatan Linlong Ia tidak dapat menahan kekuatan berbentuk bulan sabit Linlong sama sekali Setelah dikirim terbang dua kali berturut-turut, Luo Ying terluka parah Setelah berdiri, dia langsung memuntahkan setegup darah Kerja bagus, Linlong Melihat Luo Ying yang sebelumnya tak terkalahkan akan dikalahkan oleh Linlong Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak Namun, mereka segera menutup mulut Ini karena Fang Hong dan selusin bawahan elit Luo Ying telah mengepung Linlong Linlong, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, letakkan alat rahasiamu Jika tidak, kami tidak akan bersikap sopan lagi Fang Hong berteriak pada Linlong Melihat situasi ini, Luo Ying terdiam Meskipun mengandalkan orang lain untuk menghadapi Linlong adalah hal yang merendahkan martabatnya Wajah tidak penting sama sekali dibandingkan dengan nyawanya Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari kerumunan Tuan Lembah Luo, pemenangnya belum ditentukan Bagaimana Anda bisa membiarkan mereka berurusan dengan Linlong? Mungkinkah Tuan Lembah Luo mengakui kekalahannya? Atau apakah Tuan Lembah Luo terlalu tak tahu malu? Mendengar ini, ekspresi Luo Ying berubah menjadi lebih buruk Dia segera melihat ke arah suara itu Tetapi orang itu bersembunyi di antara kerumunan dan dia tidak dapat melihat siapa orang itu Begitu suara orang ini turun, banyak orang langsung setuju Itu benar, Tuan Lembah Luo tidak bisa mengabaikan peraturan Apa yang kamu teriakkan? Kakak Luo sekarang adalah penguasa Lembah Tidak apa-apa jika kamu tidak membantunya setelah melihat dia terluka Tetapi mengapa kamu membuat keributan? Jika kamu terus membuat keributan, kami menang Tidak sopan lagi, Fang Hong berteriak ke arah kerumunan Di saat yang sama, Li Xiao langsung berjalan menuju tempat suara itu berasal Sambil berjalan, dia berkata Siapa yang memimpin kelompok tadi? Keluar! Setelah sampai di depan kerumunan, dia menunjuk salah satu dari mereka dan berkata Guo Tao, kan? Biasanya kamu adalah pembuat onar Anda pastilah yang memimpin grup tadi, bukan? Mendengar ini, ekspresi Guo Tao langsung berubah dan dia buru-buru berteriak Itu bukan aku Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berjalan mendekat dan berkata Itu bukan dia, itu aku Yang mengejutkan penonton adalah begitu orang ini selesai berbicara Dia langsung melayangkan pukulan ke arah Li Xiao Keterampilan tidak penting Li Xiao mendengus dingin Peralatan rahasia orang-orang ini lebih baik daripada peralatan orang lain di suku tersebut Bagaimana dia bisa menganggapnya serius? Namun, dia segera terkejut Meskipun dia telah mengaktifkan alat rahasianya, dia masih terlempar oleh pukulan pihak lain Bagaimana ini mungkin? Bagaimana seseorang bisa mengalahkan Li Xiao? Melihat pemandangan ini, masyarakat sekitar kaget Kekuatan alat rahasia Li Xiao dan yang lainnya telah lama berakar di hati mereka Itu juga karena dalam keadaan seperti itu, yang lain bahkan tidak memiliki kesadaran untuk melawan Itu Huo Yi Itu Paman Huo Paman Huo masih hidup Setelah melihat siapa orang ini, semua orang di tempat kejadian berteriak kaget Huo Yi langsung melompat ke atas batu di sampingnya dan kemudian dengan keras berkata kepada orang-orang di tempat kejadian Pada saat Luo Ying menjadi penguasa lembah, entah berapa banyak orang di suku tersebut yang meninggal Terlebih lagi, dia memperlakukan kami seolah-olah kami adalah pencuri Dia bahkan tidak membiarkan kami mengambil alat rahasia terbaik Dibandingkan dengan Saudara Lin, dia jauh lebih rendah Berbicara tentang ini, Huo Yi mengangkat tangan kanannya Apakah kamu melihat ini? Ini adalah alat rahasia yang dibuat oleh Saudara Lin untukku Karena itulah aku dapat menangani Li Xiao Tunggu apa lagi? Bunuh orang-orang ini dan kembalikan perdamaian ke suku Mungkin karena Li Xiao disakiti oleh Huo Yi Atau karena Luo Ying disakiti oleh Lin Long Atau karena orang-orang di suku tersebut terlalu tertekan Singkatnya, pada saat ini, kata-kata Huo Yi langsung menyulut darah orang lain Ya, bunuh mereka Suku kita tidak membutuhkan orang-orang ini Semuanya, serang Dengan teriakan seperti itu, Huo Yi langsung bergegas menuju Fang Hong dan yang lainnya 524 Melihat begitu banyak orang dari suku yang mengelilingi mereka secara agresif Fang Hong dan yang lainnya sangat ketakutan hingga mereka mundur ke belakang Meskipun senjata rahasia mereka lebih kuat daripada anggota suku lainnya Ada terlalu banyak orang di suku tersebut Bahkan jika mereka menang, mereka tidak akan mendapatkan banyak keuntungan Apalagi masih ada Lin Long dan Huo Yi Senjata rahasia mereka tampaknya lebih kuat daripada senjata mereka Oleh karena itu, bagaimana mungkin mereka tidak takut? Saat ini, Luo Ying tiba-tiba berbicara Semuanya, mundur Pertarunganku dengan Lin Long belum berakhir Apa yang sedang dilakukan Luo Ying? Dia jelas ingin Fang Hong dan yang lainnya berurusan dengan Lin Long Kenapa dia tiba-tiba berubah pikiran? Mendengar kata-kata Luo Ying, orang-orang di suku tersebut menjadi bingung Mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan Luo Ying Atau dia takut pada kita yang bekerja sama? Saat semua orang bertanya-tanya, Lin Long berbicara Semuanya, mundur Biarkan aku dan Luo Ying menyelesaikan pertempuran ini terlebih dahulu Lin Long mengatakan ini karena dia tidak ingin orang-orang di suku tersebut bertarung dengan Fang Hong dan yang lainnya Bahkan jika mereka menang, mereka harus membayar mahal Dengan begitu sedikit orang di suku tersebut, tidaklah bijaksana untuk melakukan hal tersebut Mendengar kata-kata Lin Long, orang-orang di suku itu perlahan mundur Namun, mereka semua menatap Fang Hong dan yang lainnya, siap mengepung mereka saat mereka bergerak Semua orang mundur, menyisakan ruang di tengah untuk Lin Long dan Luo Ying Lin Long, aku hanya menggunakan kekuatan rata-rataku tadi Selanjutnya, aku akan mengeluarkan kekuatan terkuatku Ketika saatnya tiba, kamu hanya bisa menangis Luo Ying tiba-tiba mengungkapkan senyuman yang sangat aneh saat dia melihat ke arah Lin Long Senyuman ini sangat menyeramkan Meski saat itu siang hari, banyak orang merasa merinding saat melihat senyuman Luo Ying Mengapa Luo Ying tiba-tiba menjadi begitu aneh? Pikiran yang sama terlintas di benak setiap orang Oh, begitu, Lin Long berkata, masih memasang senyum tenang di wajahnya Hal ini membuat Luo Ying ingin membuat dua lubang di tubuhnya Lin Long, pergilah ke neraka Luo Ying berkata dengan sinis Begitu dia selesai berbicara, semua orang merasakan aura yang kuat dan sangat dingin meledak dari tubuhnya Meskipun tubuh semua orang sangat kuat, mereka masih menggigil di bawah aura ini Mungkinkah Luo Ying masih memiliki kartu truf yang kuat? Semua orang mulai mengkhawatirkan Lin Long Pada saat ini, Luo Ying mulai bergerak Dia mengangkat pergelangan tangannya dan dua energi berbentuk bulan sabit muncul diam-diam di depannya Melihat dua ki energi berbentuk bulan sabit, semua orang terkejut Ini karena ki kekuatan berbentuk bulan sabit ini berbeda dari bulan sabit terang biasanya Mereka tampak berwarna biru tua yang aneh, dan aura menakutkannya bahkan lebih pekat Kemudian, hanya dalam dua tarikan napas Semua orang merasakan kekuatan isap yang beberapa kali lebih kuat daripada sebelum menggunakan senjata rahasia mereka Kali ini, mereka bahkan dapat dengan jelas merasakan energi pada senjata rahasia mereka diserap oleh Luo Ying Bagaimana Luo Ying tiba-tiba menjadi begitu kuat? Situasi ini menyebabkan semua orang menjadi pucat karena ketakutan Luo Ying sudah cukup kuat di masa lalu, tapi dia pucat jika dibandingkan dengan kekuatannya saat ini Mereka hanya bisa berharap Lin Long bisa melihat kekurangan Luo Ying dan mengalahkannya Pada saat ini, Lin Long mengungkapkan ekspresi serius untuk pertama kalinya Dia tahu bahwa energi yang digunakan Luo Ying untuk mengendalikan senjata rahasianya bukanlah miliknya Tampaknya itu adalah semacam energi jiwa yang kuat Oleh karena itu, dia dengan cepat mengaktifkan senjata rahasianya dan melindungi dirinya dengan dua energi berbentuk bulan sabit Memotong Saat ini, Luo Ying berteriak dengan suara rendah Dua energi berbentuk bulan sabit berwarna biru tua segera menebas ke arah Lin Long Set 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 Di tengah suara seperti itu, energi berbentuk bulan sabit Lin Long tidak bisa menahan sama sekali Mereka langsung dihancurkan oleh energi berbentuk bulan sabit Luo Ying Kemudian, kedua energi itu langsung menebas tubuh Lin Long Begitu energi Luo Ying bersentuhan dengan energi Lin Long, Lin Long merasa menggigil di sekujur tubuhnya Dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini setelah sekian lama mengolah teknik tubuhnya Sebelum dia sempat bereaksi, dia sudah dikirim terbang oleh Luo Ying Gemuruh Dengan suara yang begitu keras, Lin Long sekali lagi dihempaskan ke reruntuhan rumah batu Kali ini, sebelum Lin Long bisa berdiri dari reruntuhan, Luo Ying sudah bergegas mendekat Saat tubuhnya berhenti di udara, dia sekali lagi mengaktifkan senjata rahasia di tangannya Dua energi berbentuk bulan sabit biru tua sekali lagi muncul secara diam-diam di depannya Tanpa ragu-ragu, mereka menebas ke arah Lin Long Semua orang hanya melihat kilatan cahaya biru, dan dua energi berbentuk bulan sabit telah menebas reruntuhan Gemuruh Serangkaian ledakan lainnya terdengar Di tengah ledakan tersebut, kerikil yang tak terhitung jumlahnya beterbangan ke segala arah Namun, Luo Ying tidak berhenti Hampir satu napas kemudian, dia sekali lagi mengaktifkan senjata rahasia di tangannya Energi biru tua berbentuk bulan sabit yang telah menghilang muncul kembali di tangannya dan dengan cepat menebas ke arah Lin Long Gemuruh Ledakan serupa juga terjadi Setelah itu, kawah selebar tujuh hingga delapan kaki muncul di reruntuhan rumah batu Bisa dibayangkan betapa kuatnya serangan Luo Ying Tidak baik Melihat situasi ini, ekspresi si Tu Feng berubah drastis Saat berikutnya, dia langsung bergegas ke arah Lin Long Huo Yi juga mengikuti dari belakang Meskipun tubuh Lin Long kuat, energi serangan Luo Ying terlalu kuat Mereka tidak bisa tidak khawatir Begitu mereka mendekati Luo Ying, dia mengangkat tangannya dan dua energi berbentuk bulan sabit berwarna biru tua mengalir ke arah mereka Mereka tidak menyangka Luo Ying mampu melakukan serangan balik dalam waktu sesingkat itu Mereka buru-buru mengaktifkan pelindung di tubuh mereka Saat penghalang pelindung terbentuk, dua energi berbentuk bulan sabit berwarna biru tua menghantam tubuh mereka dan langsung membuat mereka terbang Untungnya, dua energi berbentuk bulan sabit itu tidak sekuat saat menyerang Lin Long Kalau tidak, mereka pasti akan terluka parah Pertempuran belum berakhir, tolong jangan bertindak sendiri Saat ini, Fang Hong dan yang lainnya segera bergegas dan berdiri di depan Huo Yi dan Si Tu Feng Melihat situasi ini, yang lain tidak berani bertindak sendiri Lagi pula, dibandingkan dengan Huo Yi, mereka masih terlalu lemah Bagaimanapun, Huo Yi dan Si Tu Feng dapat dengan mudah dikirim terbang oleh Luo Ying Apa yang bisa mereka lakukan? Di sisi lain, Luo Ying bahkan tidak menoleh ke belakang sambil terus menyerang tempat Lin Long berada Bukankah Luo Ying ini terlalu kuat? Pemandangan seperti itu membuat orang-orang di sekitarnya tercengang Meskipun sebagian besar energi serangan Luo Ying berasal dari senjata rahasia di sekitarnya Tidak terbayangkan jika senjata itu begitu kuat 525 Setelah beberapa saat, Luo Ying akhirnya berhenti Pada saat ini, lubang yang diciptakan Luo Ying jelas semakin dalam Melihat situasi ini, wajah Si Tu Feng penuh kesedihan Menurutnya, Lin Long mungkin telah menemui akhir yang tragis Yang terpenting, selama proses penyerangan Luo Ying, Lin Long yang berada di jurang yang dalam tidak bereaksi sama sekali Luo Ying, jika kamu tidak membunuhku, aku akan berpikir untuk membalaskan dendam Lin Long dan suamiku selama sisa hidupku Si Tu Feng berdiri dan menatap Luo Ying di depannya Nada dinginnya yang dalam membuat yang lain merasakan hawa dingin di punggung mereka Bagaimana sampah seperti Lin Long bisa bersaing denganku untuk mendapatkan seorang wanita Luo Ying berbalik dan memandang Si Tu Feng dengan dingin Dia kemudian tertawa sinis, sedangkan kamu, Si Tu Feng, aku pasti akan mempermainkanmu sampai mati di masa depan Terlepas dari ancaman nyata Luo Ying, Si Tu Feng masih tenang dan tidak takut Dia menatap Luo Ying dengan mata penuh kebencian yang tak ada habisnya Luo Ying hanya mendengus dingin dan mengalihkan pandangannya ke yang lain Segera, pandangannya berhenti pada Huo Yi Pada saat itulah Luo Xing, yang dikejutkan oleh Luo Ying, segera menunjuk ke arah Huo Yi dan berkata Saudaraku, ini Huo Yi, dia ingin membunuhku sebelumnya Apakah begitu? Luo Ying mencibir, lalu tiba-tiba berkata dengan tegas Fang Hong, jatuhkan dia Fang Hong dan yang lainnya sudah bersiap Mereka segera bergegas maju dan mengepung Huo Yi di tengah Paman Huo belum memberikan kontribusi apapun pada suku kita, tapi dia telah bekerja keras Tuan Lembah, tolong lepaskan dia Melihat situasi ini, banyak orang langsung berdiri Huo Yi telah membantu mereka berkali-kali di lembah binatang Jadi mereka secara alami berdiri untuk memohon kepada Huo Yi Kamu ingin memohon padanya? Baiklah kalau begitu, mendengar ini Wajah Luo Ying menunjukkan senyuman aneh Kemudian, dia mengangkat tangannya dan bulan sabit biru tua tiba-tiba muncul di depannya Melihat kekuatan ki berbentuk bulan sabit ini Banyak orang yang berbicara tanpa sadar mengambil langkah mundur Bahkan Linlong bukanlah tandingan energi berbentuk bulan sabit biru tua ini Apa yang bisa mereka lakukan? Sudah terlambat Mulai sekarang, aku telah memutuskan bahwa siapapun yang menentangku tidak akan dibiarkan hidup Luo Ying mencibir dan pada saat yang sama Dia ingin menggunakan energi berbentuk bulan sabit untuk menyerang Bangun! Saat wajah orang-orang itu berubah Suara keras terdengar dari belakang Luo Ying Kemudian, seseorang berdiri dari tepi lubang yang dalam Itu Linlong Hebat! Linlong masih hidup Melihat pemandangan tersebut, penonton langsung bersorak Luo Ying segera berbalik dan melihat orang di belakangnya Meskipun orang itu terlihat dalam keadaan yang menyedihkan Siapa lagi selain Linlong? Linlong, kamu Bagaimana kabarmu masih hidup? Luo Ying bertanya dengan tidak percaya Dalam hatinya, dia hanya bisa menggambarkan Linlong sebagai orang yang tidak manusiawi Namun, sesaat kemudian Senyuman langsung muncul di wajahnya Ini karena dia melihat tubuh Linlong ditutupi warna biru tua Selanjutnya, seluruh tubuhnya membawa aura dingin Jelas sekali bahwa dia telah diracuni oleh aura dingin dari kekuatan berbentuk bulan sabit Linlong, meskipun tubuhmu sangat kuat Sekarang kamu telah diracuni oleh aura dingin 10 ribu tahun Tidak peduli seberapa kuatnya kamu Pada akhirnya kamu akan terkorosi oleh aura dingin 10 ribu tahun dan berubah menjadi genangan darah hitam Luo Ying tertawa sinis Dia awalnya mengira Linlong tidak takut dengan aura dingin 10 ribu tahun Tapi sepertinya bukan itu masalahnya Aura dingin 10 ribu tahun Mendengar kata-kata Luo Ying, kerumunan itu segera memandang Linlong dengan lebih hati-hati Seluruh tubuh Linlong berwarna biru tua Dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat dingin Tubuh aslinya yang kuat bahkan sedikit gemetar Dan ekspresi mereka segera berubah menjadi jelek Ini karena tidak ada bedanya dengan apa yang dikatakan Luo Ying Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Linlong tidak punya cara untuk menolak aura dingin 10 ribu tahun Luo Ying Linlong tiba-tiba tersenyum dan berkata Maksud yin dari guru jiwa jalan iblis, aura dingin 10 ribu tahunmu hanyalah mainan dari 3 anak berumur 1 tahun bagiku Niat yin dari guru jiwa jalan iblis Mendengar kata-kata Linlong, semua orang yang hadir menjadi bingung Mereka tidak tahu apa yang dibicarakan Linlong, bahkan si Tufeng pun sama Namun, wajah Luo Ying tiba-tiba berubah Kamu, bagaimana kamu tahu bahwa aku adalah yin inten? Luo Ying berkata dengan tidak percaya Saat ini, suara Luo Ying tidak lagi semudah dulu Sebaliknya, itu digantikan oleh suara yang sangat tua Apa yang sedang terjadi? Kerumunan yang kebingungan mau tidak mau mengalihkan pandangan mereka ke Luo Ying Dengan satu pandangan, mereka semua terkejut Mereka melihat wajah Luo Ying saat ini dikelilingi oleh aura hitam yang samar-samar terlihat Seluruh wajahnya tidak bernyawa, seolah seluruh pikirannya telah diambil oleh seseorang Orang lain di suku tersebut tidak dapat mengetahui apa itu Tetapi si Tufeng dapat mengetahui dengan sekali pandang bahwa pikiran Luo Ying jelas sedang dikendalikan oleh orang lain Adapun orang yang mengendalikan Luo Ying, kemungkinan besar adalah maksud yin yang disebutkan oleh Linlong Niat yin ini jelas merupakan jiwa yang tersembunyi di dalam tubuh Luo Ying Karena satu-satunya orang yang bisa menggunakan energi dingin 10.000 tahun sedemikian rupa Sambil mengendalikan jiwa orang lain adalah maksud yin dari jalan iblis, seorang guru jiwa Linlong tersenyum acuh tak acuh Tetapi ketika aku mengguncang langit dan bumi, kamu masih kecil, memikirkan sesuatu Maksud yin segera mengubah kata-katanya Ah, tidak, pada saat itu, bahkan kakek buyut dari kakek buyutmu belum lahir Bagaimana kamu tahu kalau aku adalah Inten yin? Pertanyaan ini, mungkin akan ku beritahukan padamu setelah aku menaklukkanmu Linlong tersenyum aneh Sebenarnya, Inten yin ini adalah seseorang yang berusia 7 hingga 800 tahun yang lalu Alasan mengapa Linlong mengetahui keberadaan orang ini adalah karena dia telah meneliti energi dingin 10.000 tahun untuk jangka waktu tertentu setelah dia menjadi kaisar Wu Dia tahu bahwa dalam periode sejarah yang begitu panjang, hanya kekuatan keinginan yin di masa lalu yang mampu menggabungkan energi dingin 10.000 tahun ke dalam tubuhnya dan menggunakannya hingga mencapai puncak kesempurnaan Oleh karena itu, dalam situasi di mana dia bahkan tidak tahu seperti apa maksud yin itu, dia bisa langsung memanggil namanya Awalnya, meskipun Linlong telah terlahir kembali dalam kehidupan ini, dia tidak berpikir bahwa dia akan memenuhi maksud yin Bagaimanapun, maksud yin sudah ada sekitar 7 hingga 800 tahun yang lalu Siapa sangka dia akan benar-benar bertemu dengannya di lembah 10.000 binatang, di dalam tubuh Luo Ying Karena Luo Ying memiliki Inten yin dan Luo Ying sangat berbakat dalam runic tools, masuk akal jika dia mampu meningkatkan runic tools sedemikian rupa Ini karena niat yin pernah menjadi guru jiwa yang kuat Dengan bimbingan dan ide yin Inten, tidak peduli betapa bodohnya Luo Ying, dia masih bisa meningkatkan alat rahasia 526 Kata-kata yin yi tidak diucapkan untuk bersenang-senang, karena setelah dia selesai berbicara, matanya menunjukkan ekspresi fanatik Dan dia terus menilai Linlong, seolah-olah Linlong adalah sepotong daging gemuk yang hendak masuk ke mulutnya Eh, lalu, dia tiba-tiba berseru, dan nadanya menjadi lebih bersemangat Bagaimana aku bisa lupa bahwa kamu sedang mengembangkan teknik tubuh Teknik pemurnian tubuh kuno semacam ini sangat sulit untuk dikembangkan Setiap level membutuhkan api spiritual yang kuat, tetapi kamu sebenarnya telah mengembangkannya ke alam marsial overload Milikmu saat ini tubuhku sepenuhnya dibangun untuk kehendak yinku Hahaha, kehendak yin menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara Pada akhirnya, dia malah tertawa terbahak-bahak seolah Linlong sudah menjadi ikan di talenannya Melihat kehendak yin begitu tidak terkendali dan tidak peduli sama sekali terhadap Linlong Orang-orang di suku tersebut mengkhawatirkan Linlong Sayangnya, saya khawatir akan sulit bagi anda untuk melakukan apa yang anda inginkan Kata Linlong acuh tak acuh Sulit bagiku untuk melakukan apa yang ku inginkan Mendengar kata-kata Linlong, kehendak yin berkata dengan bangga, kamu salah Meskipun teknik tubuhmu sangat kuat, kamu bukan tandinganku di lembah binatang Di mana senjata rahasia adalah senjata utamanya Setelah mengatakan itu, kehendak yin tiba-tiba mulai bergerak Tanpa suara, tiga kekuatan berbentuk bulan sabit biru tua tiba-tiba muncul di hadapannya Kehendak yin sebenarnya mengaktifkan tiga kekuatan berbentuk bulan sabit Melihat ini, orang-orang di suku tersebut terkejut Kita harus tahu bahwa Linlong dan Luo Ying hanya bisa mengaktifkan paling banyak dua kekuatan berbentuk bulan sabit Mendengar orang-orang di sekitarnya terkesiap, kehendak yin berkata dengan bangga, apakah kamu takut? Namun, ini bukanlah hal yang paling menakutkan Begitu dia selesai berbicara, tiga kekuatan berbentuk bulan sabit biru tua tiba-tiba meledak Dengan kekuatan isap yang kuat Kekuatan isap ini langsung bekerja pada orang-orang di sekitar mereka Dan dalam sekejap mata, sebagian energi senjata rahasia mereka diserap Pada saat yang sama, tubuh ketiga ki kekuatan biru tua itu berukuran dua kali lipat Tubuh mereka juga memancarkan aura dingin yang kuat yang menyebabkan orang-orang di sekitarnya gemetar Aura dinginnya hampir dua kali lebih kuat dari sebelumnya Jelas sekali bahwa kehendak yin belum habis sebelumnya Setelah memahami hal ini, orang-orang di suku tersebut mulai mengkhawatirkan Linlong lagi Bagaimanapun, Linlong telah dipukuli dengan sangat parah sehingga dia tidak bisa melawan Bagaimana dia bisa menjadi tandingan yin-inten ini sekarang? Semuanya mundur Jangan biarkan orang tua ini menyerap energi kita untuk menghadapi Linlong Huo Yi tiba-tiba berteriak Ya, Paman Huo benar Banyak orang merespons secara bersamaan Segera, mayoritas orang segera mundur Fang Hong dan yang lainnya saling memandang dan membuat keputusan yang sama seperti yang lainnya Mereka mundur dan menjauhkan diri dari maksud yin Mereka tidak ingin memberikan kesempatan pada kekuatan keinginan yin untuk menyerap energinya Sebelumnya, mereka mematuhi Luo Ying Tetapi sekarang, Luo Ying jelas-jelas dikendalikan oleh kekuatan keinginan yin ini Niat yin ini tampaknya adalah orang yang sangat kejam Jadi bagaimana mereka masih bisa berdiri di sisinya Yin Yi sama sekali tidak peduli dengan tindakan orang-orang di sekitarnya Sebaliknya, dia mencibir dan berkata Sudah terlambat Setelah sekian lama, aku sudah menyimpan cukup energi untuk menghadapi bocah ini Tindakanmu tidak akan mempengaruhiku sama sekali Dengan itu, Yin Yi berteriak dengan suara rendah Pergi Tiga kekuatan berbentuk bulan sabit segera menebas Linlong Namun, apa yang terjadi selanjutnya di luar dugaan semua orang Salah satu kekuatan berbentuk bulan sabit tiba-tiba berhenti di depan Linlong Meskipun dua kekuatan berbentuk bulan sabit lainnya terus maju Mereka mengambil jalan memutar dan terbang ke kiri dan kanan Linlong, mengelilinginya Apa yang sedang terjadi? Semua orang bingung dan khawatir Mereka tidak tahu apakah Yin Inten ini masih memiliki kartu as yang kuat Pada saat inilah Forsky berbentuk tiga bulan sabit mulai mengeluarkan asap abu-abu tebal Asap abu-abu mengelilingi Linlong dalam sekejap mata Tidak, ini sama sekali bukan asap kelabu Niat Yin lah yang terwujud Semua orang dengan cepat berseru dalam hati mereka Alasan mengapa mereka menemukan hal ini adalah karena kekuatan keinginan Yin menjadi lebih tebal setelah asap abu-abu muncul Beberapa orang bahkan harus mengaktifkan pelindung mereka untuk melawan niat Yin, meskipun mereka sudah mundur jauh Bisa dibayangkan betapa kuatnya Yin Qi Di tengah kekuatan keinginan Yin, semua orang menyadari bahwa Linlong juga telah mengaktifkan dua kekuatan berbentuk bulan sabit Namun, mereka sama sekali tidak dapat mempengaruhi asap abu-abu Linlong dalam bahaya Pikiran ini terlintas di benak setiap orang Pada saat berikutnya, Qi yang dingin tiba-tiba menyusut, dan suara retakan terdengar Hanya dalam beberapa tarikan napas, Linlong, yang awalnya berdiri, terkondensasi menjadi kristal hitam oleh Qi yang dingin Pada saat ini, maksud Yin kembali tertawa puas Hahaha, Linlong, meskipun seni tubuhmu sangat kuat, benda yang dibentuk oleh maksud Yin ini adalah kuburan yang disiapkan khusus untukmu Selama kamu benar-benar kelelahan, aku bisa mengambil alih tubuhmu Hahaha, aku akan bertarung denganmu Saat ini, si Tu Feng yang berada tak jauh dari situ langsung bergegas keluar dari kerumunan setelah berteriak Dia tampak seperti akan bertarung habis-habisan dengan maksud Yin Namun, dia tidak berhasil keluar karena Huo Yi, yang berdiri di sampingnya, tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraihnya Paman Huo, lepaskan aku, aku akan menyelamatkan Linlong Saat dia berbicara, si Tu Feng tiba-tiba mengirimkan serangan telapak tangan ke arah Huo Yi Serangan telapak tangan ini sangat aneh Terlebih lagi, si Tu Feng telah menggunakan hampir seluruh kekuatannya Sehingga Huo Yi tidak dapat memblokirnya sama sekali Dia hanya bisa melepaskan dan membiarkan si Tu Feng pergi Setelah itu, si Tu Feng segera bergegas menuju Inten Yin dengan seluruh kekuatannya Meskipun dia tahu bahwa dia bukan tandingan kekuatan keinginan Yin Bagaimana dia bisa hanya menyaksikan Linlong terjebak atau bahkan terbunuh olehnya Hmm, dengan mendengus ringan, niat Yin mengirimkan serangan telapak tangan Serangan telapak tangan ini mengandung aura dingin Meskipun si Tu Feng memiliki pelindung di tubuhnya Dia masih dikirim terbang oleh niat Yin dalam satu pertukaran Yin Yi bahkan tidak berbalik ketika dia dengan keras berteriak Gadis kecil, jika bukan karena fakta bahwa aku belum sepenuhnya menundukkan bocah Linlong itu Dan aku masih berguna untukmu Serangan ini sudah cukup Untuk mengambil nyawamu Melihat betapa mudahnya kehendak Yin mengirim si Tu Feng terbang Orang-orang dari suku tersebut menghirup udara dingin Karena kehendak Yin hanyalah serangan biasa Tetapi si Tu Feng bahkan tidak mampu memblokir satu pukulan pun Huo Yi dan yang lainnya buru-buru menarik si Tu Feng kembali Dan segera memaksanya menelan pil penyembuh Setelah menerima serangan ini Si Tu Feng tidak memiliki kekuatan untuk berdiri dan melawan Dia hanya bisa menatap Linlong tanpa daya dari kejauhan 527 Semakin banyak mereka melihat Semakin mereka khawatir Semakin terlihat Semakin jelek ekspresi mereka Ini karena Linlong yang tersegel tampak seperti sedang kesakitan luar biasa Wajahnya berkerut karena kesakitan hingga anggota suku tidak bisa mengenalinya Selain itu, warna kulit Linlong tidak lagi normal Warnanya hitam pekat Jelas sekali bahwa Linlong telah diracuni oleh energi Yin yang berusia 10.000 tahun Jika dia tidak melakukan apapun Dia mungkin benar-benar diambil alih oleh energi Yin dan menjadi mayat berjalan seperti Luo Ying Paman Huo, haruskah kita melakukan sesuatu? Saat ini, seseorang bertanya dengan tergesa-gesa Orang lain di suku itu juga melihat ke arah Huo Yi pada saat yang sama Sekarang, mereka sudah memperlakukan Huo Yi sebagai pemimpin mereka Bahkan Fang Hong dan yang lainnya memusatkan perhatian mereka pada Huo Yi Ekspresi bertanya-tanya terlihat di wajah mereka Setelah energi Yin berurusan dengan Linlong, energi itu mungkin akan beralih ke mereka Oleh karena itu, mereka tentu berharap ada cara untuk menghentikan hal ini terjadi Mari kita tunggu sebentar lagi Jika saudara Linlong tidak dapat melepaskan diri, kita akan menyerang ke depan dan bertarung sampai mati dengan energi Yin Huo Yi berkata dengan suara rendah Dia benar-benar ingin maju sekarang, tapi dia tidak bisa bercanda dengan nasib sukunya Dengan kekuatan energi Yin, mereka hanya akan mendekati kematian jika mereka menyerang ke depan Oleh karena itu, Huo Yi tidak akan mempertaruhkan nasib suku tersebut sampai saat yang paling genting Lihat, apa itu? Saat Huo Yi ragu-ragu kapan harus bertindak, seseorang tiba-tiba menunjuk ke arah Linlong dan berteriak Semua orang segera mengalihkan pandangan mereka ke Linlong Mereka melihat seluruh tubuh Linlong yang tersegel terbakar dengan nyala api yang sangat aneh Pada awalnya, nyala api ini tidak terlihat kecuali mereka melihatnya dengan cermat Namun setelah beberapa saat, nyala api ini justru menunjukkan banyak warna berbeda Nyala api macam apa ini? Semua orang terkejut Bahkan si Tu Feng, yang paling berpengetahuan tentang api spiritual, pun bingung Apakah ini metode api Linlong atau metode energi Yin? Selain Linlong dan energi Yin, tidak ada seorang pun yang dapat melihat ini Para anggota suku tentu berharap ini adalah kartu truf Linlong Dan apa yang terjadi selanjutnya membuktikan hal ini? Nyala api semakin membara Pada akhirnya, retakan muncul pada kristal yang dibentuk oleh energi Yin berusia 10.000 tahun yang menyegel Linlong Kaca Munculnya retakan menghasilkan suara yang sedikit tajam Meski suaranya lembut, semua orang mendengarnya Semua orang merasa bersemangat karena ini berarti Linlong memiliki kesempatan untuk membebaskan diri Bagaimana ini mungkin? Wajah Yin Yi penuh kejutan Di saat yang sama, dia mengangkat senjata rahasia di lengannya sekali lagi Udara dingin yang pekat muncul di sekitar tubuh Linlong sekali lagi Hanya dalam beberapa tarikan napas, udara dingin telah memperbaiki retakan kecil yang baru saja muncul Apa yang membuat semua orang merasa sangat putus asa dan bahkan putus asa adalah nyala api di tubuh Linlong telah dipadamkan sekali lagi Terlebih lagi, itu tidak sesederhana hanya menekannya Saat energi Yin yang dilepaskan oleh intensi Yin berkurang, apinya semakin mengecil Pada akhirnya, mereka menghilang Mungkinkah Yin Qi yang berusia 10.000 tahun dari Inten Yin begitu kuat Sehingga Linlong bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan Semua orang pasti mempunyai pemikiran seperti itu Namun, saat mereka hampir kehilangan harapan, keajaiban terjadi lagi Nyala api yang baru saja menghilang mulai menyala lagi Dan dengan sangat cepat, ia kembali ke kondisi kuat sebelumnya dari kondisi awal yang terlihat samar-samar Linlong, kamu bisa melakukannya Melihat adegan ini, semua orang mengepalkan tangan dan bersorak untuk Linlong Berengsek, niat Yin terkutuk Kemudian, dia mengaktifkan senjata rahasianya lagi Yang mengejutkan semua orang, kali ini, kekuatan keinginan Yin tidak mengaktifkan tiga kekuatan berbentuk bulan sabit, tetapi hanya satu Namun gaya berbentuk bulan sabit ini tidaklah biasa, karena ukurannya sebenarnya merupakan penjumlahan dari tiga gaya berbentuk bulan sabit Tidak hanya ukurannya yang berubah, bahkan warnanya pun menjadi biru tua yang lebih pekat Selain itu, energi pada tubuhnya juga merupakan penjumlahan dari tiga kekuatan berbentuk bulan sabit Niat Yin sebenarnya mampu memusatkan energi dari tiga kekuatan berbentuk bulan sabit Semua orang sangat terkejut hingga mulut mereka ternganga Di suku tersebut, tidak ada seorang pun yang mampu melakukan ini Sebelumnya, Linlong, Luo Ying, dan bahkan Lu Yangyu mampu mengaktifkan dua kekuatan berbentuk bulan sabit Namun, mereka tidak pernah mampu memusatkan energi dari dua kekuatan berbentuk bulan sabit menjadi satu Namun, mengapa kekuatan keinginan Yin memusatkan seluruh energinya menjadi satu? Melihat kekuatan berbentuk bulan sabit yang sepertinya mampu membelah seluruh suku menjadi dua Orang-orang di suku tersebut merasa ada yang tidak beres Linlong, meski aku tidak tahu bagaimana kamu bisa membuat kristal itu retak Energi dingin 10.000 tahun di tubuhmu sudah dalam Setiap bagian tubuhmu dalam keadaan rapuh Selama bulan sabit ini kekuatan berbentuk yang mengumpulkan semua energi menghantammu Tubuhmu pasti akan hancur berkeping-keping dan kamu akan mati di sini Kata maksud Yin dengan dingin Sayang sekali tubuhmu akan hancur Namun, untuk membunuhmu sepenuhnya, aku tidak punya pilihan selain melakukan ini Lanjut maksud Yin, nadanya penuh penyesalan Jelas, ia menyadari bahwa ia tidak dapat mengendalikan dan menduduki tubuh Linlong Jadi ia memilih untuk menghancurkannya Mendengar kata-kata maksud Yin, ekspresi orang-orang di suku tersebut berubah drastis Awalnya, meskipun kekuatan keinginan Yin mendominasi tubuh Linlong Linlong mungkin masih memiliki peluang untuk hidup kembali Meskipun kemungkinannya sangat rendah, sekarang Yin Inten telah memilih untuk membunuhnya Linlong tidak memiliki peluang sama sekali Terlebih lagi, mereka tidak meragukan perkataan Yin Inten Karena tubuh Linlong terlihat sangat buruk Awalnya, tubuhnya terlihat agak putih, tapi sekarang menjadi hitam pekat Kelihatannya tidak ada bedanya dengan pohon yang dibakar menjadi arang Terlebih lagi, serangan kekuatan keinginan Yin lebih kuat dari serangan sebelumnya Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin Linlong masih aman dan sehat? Sekaranglah waktunya, serang Pada saat ini, Huo Yi tiba-tiba meraung Dan kemudian menjadi orang pertama yang bergegas menuju maksud Yin Yang lainnya mengikuti dari belakang Hem, niat Yin hanya mendengus dingin Setelah itu, dia tidak melakukan gerakan apapun Tetapi kekuatan besar berbentuk bulan sabit di depannya tiba-tiba bergetar Dalam getaran seperti itu, Huo Yi dan yang lainnya tiba-tiba merasakan kekuatan yang kuat mengalir ke arah mereka Sebelum mereka pulih, semuanya sudah dikirim terbang Pada saat inilah keinginan Yin berteriak dengan suara rendah Pergi Begitu suara itu jatuh, kekuatan besar berbentuk bulan sabit segera menebas ke arah Linlong Ini sudah berakhir 528 Hanya setelah energi berbentuk bulan sabit padam barulah semua orang menyadari betapa menakutkannya itu Karena pada saat itu, ia begitu kuat hingga seolah mampu menghancurkan seluruh lembah binatang Setiap orang merasakan keputusasaan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya Jantung mereka berdebar-debar panik, seolah tebasan ini bisa menghancurkan masa depan mereka Selain itu, semua orang merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka Seolah-olah mereka akan dibekukan menjadi kristal seperti Linlong di saat berikutnya Sementara semua orang merasakan hal ini Energi berbentuk bulan sabit langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan menebas Linlong Di bawah penerangan cahayanya yang kuat, Linlong tampak sangat kecil Semua orang hanya merasakan matanya kabur Sinar cahaya segera menebas kristal tersebut dan menebas tubuh Linlong Semuanya sudah berakhir Melihat pemandangan ini, semua orang di suku tersebut tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepala Mereka mengira Linlong masih bisa memberi mereka keajaiban, tapi yang jelas, Linlong tidak bisa melakukannya Gemuruh Di tengah suara yang memekakkan telinga, sisa kekuatan sinar cahaya tidak berkurang Itu langsung menebas ke tanah di bawah Gemuruh Tanah berguncang tanpa henti Sesaat kemudian, di bawah tatapan takjub semua orang Sinar cahaya itu benar-benar membelah seluruh baskom menjadi dua Bahkan rawa pun dibelah hingga meninggalkan lubang besar Semua orang bisa mendengar suara, Peter Potter, dari lumpur yang jatuh ke celah Linlong, si Tu Feng berteriak dengan wajah sedih Meskipun dia terluka parah, dia masih berjuang untuk berdiri Namun, sosok Linlong tidak terlihat di celah besar itu Mungkin, Linlong telah lama terpotong-potong oleh energi kuat berbentuk bulan sabit Anggota suku lainnya juga menatap kosong ke celah itu Mereka berharap Linlong akan melompat keluar seperti sebelumnya Tapi jelas, dia tidak melakukannya Linlong sepertinya telah menghilang ke dalam celah Suara yang memekakkan telinga jelas menarik perhatian binatang di sekitarnya Oleh karena itu, dalam waktu sesingkat itu, banyak binatang berkumpul di luar Mereka mengaum tanpa henti dan tampak sangat mudah tersinggung Untungnya, meski rawa tersebut telah dibelah, namun tetap tertutup dalam waktu singkat Kalau tidak, binatang buas ini pasti akan menyerbu masuk Tidak seperti kekecewaan dan kesedihan semua orang Huo Yi menatap kosong ke titik tertentu di tepi celah Sayang sekali menyanyiakan tubuh seperti itu Yin Yi menggelengkan kepalanya dengan menyesal Kemudian, dia berbalik dan melihat kerumunan yang sedih di belakangnya Mulai hari ini dan seterusnya Lembah 10.000 binatang buas ini milik kekuatan keinginan Yin Ku Kalian semua adalah budak kekuatan keinginan Yin Ku Kata niat Yin dengan dingin Mendengar perkataan Yin Yi dan merasakan dinginnya tubuh Yin Yi yang tak ada habisnya Tanpa sadar semua orang mundur 7 atau 8 langkah Pada saat ini, Yin Yi tidak memperhatikan mereka Dan berbicara seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri, keluar Begitu dia selesai berbicara Wajahnya yang semula tak bernyawa dan dingin segera kembali ke warna normalnya Setelah kembali ke warna normalnya, dia tampak bingung Dari kelihatannya, semua orang menduga bahwa kehendak Yin lah yang telah melepaskan Luo Ying Yang jiwanya telah dipenjara Luo Ying, kamu bahkan tidak bisa menghadapi Linlong Namun kamu masih ingin aku melakukannya Kamu telah menyanyiakan begitu banyak kekuatan jiwaku Menurutmu apa yang harus kamu lakukan? Suara Luo Ying dipenuhi amarah dan halus Saat ini, Luo Ying sadar dan segera berlutut Tuan, mohon maafkan saya Linlong benar-benar terlalu sulit untuk dihadapi Baiklah, ini bukan salahmu Namun, kamu harus menunjukkan tekatmu sekarang Yin Yi terus berbicara dengan suara yang sangat agung Saya ingin tahu apa yang guru ingin saya lakukan Luo Ying bertanya dengan hampa Sederhana sekali, bunuh wanita bernama Situ Feng itu Kata Yin Yi Menguasai Mendengar kata-kata Yin Yi, Luo Ying langsung berteriak Kamu harus mengalahkan iblis cinta, jadi kamu harus membunuh wanita ini Aku, Yin Yi, tidak ingin hal seperti itu terjadi lagi Yin Yi berkata dengan dingin Tuan, murid Luo Ying masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Yin Yi tiba-tiba menyelah Jangan lupa kontrak darah yang aku tanda tangani denganmu Mendengar ini, Luo Ying, yang semula berdiri, merasakan kakinya lemas dan dia hampir terjatuh Setelah beberapa saat, dia mengertakkan gigi dan berkata Baiklah Setelah berbicara, dia langsung berjalan menuju Situ Feng Setelah sampai di depan Situ Feng, ia justru langsung mengaktifkan senjata rahasianya Seolah ingin segera membunuh Situ Feng Saat ini, dia terlihat sangat berdarah dingin Luo Ying, aku tidak menyangka kamu akan menandatangani kontrak darah yang begitu kejam dengan Yin Yi ini Situ Feng memandang Luo Ying dan mencibir Nona Situ, kontrak darah apa ini? Seseorang di belakangnya bertanya dengan rasa ingin tahu Itu menggunakan darah untuk memberi makan jiwa Yin Yi yang tersembunyi di dalam tubuhnya untuk memperkuatnya Namun, lebih dari separuh darahnya berasal dari tubuh seorang perawan Melihat betapa kuatnya Yin Yi sekarang, Luo Ying pasti menggunakan setidaknya 3.000 tubuh perawan Situ Feng menatap Luo Ying dan berkata dengan dingin Apa, tidak kurang dari 3.000 tubuh perawan? Mendengar ini, semua orang di suku itu membuka mata lebar-lebar dan memandang Luo Ying dengan tidak percaya Mereka tidak menyangka Luo Ying begitu kejam 3.000 perawan bukanlah jumlah yang sedikit Bahkan Fang Hong dan yang lainnya yang awalnya setia kepada Luo Ying memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka Aku lupa kalau kamu adalah Situ Feng dan mengetahui detail kontrak darah ini Tapi itu tidak masalah, karena kamu akan segera mati di sini Setelah berbicara, senyuman aneh muncul di wajah Luo Ying Kemudian, energi bulan sabit biru tua yang sudah muncul di hadapannya segera menebas ke arah Situ Feng Situ Feng awalnya terluka, bagaimana dia bisa memblokir serangan Luo Ying Tepat ketika semua orang mengira Situ Feng akan dibunuh oleh Luo Ying Sebuah sosok tiba-tiba muncul di depan Situ Feng Itu adalah Huo Yi Dia yang paling dekat dengan Situ Feng, jadi dialah satu-satunya yang bisa menyelamatkan Situ Feng Bang! Dengan suara yang teredam, Huo Yi langsung dipukul oleh Luo Ying seperti layang-layang yang talinya putus Setelah jatuh ke tanah, dia langsung berjuang untuk bangkit Eh, Linlong ini benar-benar jenius Senjata rahasia yang baru saja dia buat sebenarnya memungkinkan dia untuk menggunakannya sedemikian rupa Hingga mampu memblokir seranganku Melihat Huo Yi yang sedang memanjat, Luo Ying memasang ekspresi terkejut di wajahnya Namun, itu saja, di mataku, kamu hanyalah seekor semut Setelah berbicara, Luo Ying langsung berjalan menuju Huo Yi Dia berencana membunuh Huo Yi terlebih dahulu sebelum datang untuk membunuh Situ Feng 529 Kamu bahkan lebih seperti seekor semut daripada seekor semut Luo Ying memandang Huo Yi dengan jijik Namun, saat dihendak menyerang Huo Yi, terdengar suara gemerisik di belakangnya Lalu, terdengar teriakan kaget dari para anggota suku Itu Linlong Linlong masih hidup Bagus sekali, Linlong masih hidup Linlong masih hidup Mendengar teriakan anggota suku, Luo Ying tiba-tiba berbalik Memang benar, ada orang yang babak belur dan kelelahan berdiri di tepi celah Siapa lagi selain Linlong? Linlong, kenapa kamu masih hidup? Niat Yin berseru dari tubuh Luo Ying Kemudian, Luo Ying sekali lagi digantikan sepenuhnya oleh niat Yin Niat Yin tidak bisa tidak terkejut Dia tahu betul betapa kuatnya serangan sebelumnya Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ia memiliki kekuatan untuk membelah langit dan bumi Namun, Linlong masih mampu berdiri Bagaimana teknik tubuh ini bisa begitu kuat? Huo Yi, yang berada di belakang kehendak Yin, memasang ekspresi gembira di wajahnya Dia bergumam pada dirinya sendiri Seperti yang diharapkan, mataku tidak sedang mempermainkanku sekarang Saudara Lin benar-benar mampu menghindari serangan kehendak Yin Yang dapat menghancurkan langit dan bumi pada saat kritis itu Huo Yi merasa ada sesuatu yang tidak beres setelah dia menghindari serangan itu Namun, dia tidak melihat reaksi apapun dari Linlong untuk waktu yang lama Dia mengira itu hanya ilusi dan tidak menyangka itu benar Huo Yi benar Baru saja, tepat pada waktunya, Linlong telah mengaktifkan kekuatan api penghancur ruang Dan secara langsung menghancurkan kristal yang dibentuk oleh Yin Qi yang berusia 10.000 tahun Kemudian, dia menghindari kekuatan berbentuk bulan sabit sebelum itu bisa mengenai dirinya Namun, karena kecepatannya terlalu cepat dan cahayanya terlalu terang Tidak ada seorang pun di suku tersebut yang dapat melihatnya dengan jelas Adapun niat Yin, bukan karena dia tidak bisa melihatnya Tapi karena dia terlalu yakin bahwa Linlong tidak akan bisa menghindari serangan itu Akibatnya, dia tidak menyadari apa yang terjadi saat itu juga Dia tidak mengetahui hal ini dan hanya berpikir bahwa Linlong telah menggunakan teknik tubuh untuk memblokir serangan kuat itu Namun, saat ini, Linlong secara alami tidak akan memberitahu maksud Yin alasan dibaliknya Niat Yin, bukan hanya aku masih hidup, tapi aku juga akan mengalahkanmu dan menaklukkan jiwamu Kata Linlong dengan tenang sambil melihat niat Yin yang sangat terkejut Jika kamu ingin mengalahkanku, kamu harus terlebih dahulu menyingkirkan racun Yin Qi yang berumur 10.000 tahun Niat Yin mencibir Meskipun Linlong telah memblokir serangannya, dia tidak berpikir bahwa Linlong dapat dengan mudah menyingkirkan racun Yin Qi yang berumur 10.000 tahun Bagaimanapun, performa tubuh Linlong telah membuktikan hal ini Mendengar kata-kata niat Yin, sedikit kekhawatiran muncul di wajah anggota suku Namun, ekspresi Yin Yi dengan cepat berubah Setelah diperiksa lebih dekat, dia menyadari bahwa warna kulit Linlong sangat normal Apa yang terjadi? Bagaimana Linlong bisa menghilangkan racun Yin Qi yang berumur 10.000 tahun? Melihat ini, kehendak Yin benar-benar tercengang Orang-orang di suku itu langsung bersorak Linlong mampu menetralisir racun Yin Qi yang berumur 10.000 tahun Dan dia juga telah memblokir serangan kuat dari maksud Yin Mereka memiliki secerca harapan bahwa Linlong akan mampu mengalahkan maksud Yin Bagaimana? Bagaimana kamu melakukannya? Niat Yin berteriak tidak percaya Menurutnya, bahkan jika Linlong dapat menghilangkan racun Yin Qi yang berusia 10.000 tahun Tidak mungkin untuk sepenuhnya menghilangkannya dalam waktu sesingkat itu Perlu diketahui bahwa frigit Qi yang berusia 10.000 tahun bukanlah benda energi Yin biasa Saat itu, dia mengandalkan frigit Qi yang berusia 10.000 tahun ini untuk menaklukkan banyak ahli Tapi sekarang, dia tidak bisa melakukan apapun pada Linlong Aku akan memberitahumu setelah aku menaklukkanmu Kata Linlong acuh tak acuh Kali ini, kehendak Yin tidak mengatakan apapun dan malah menatap Linlong Sebelumnya, ketika Linlong mengucapkan kata-kata itu Dia sama sekali tidak menatap matanya Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan selain takut padanya Serangannya yang kuat, bahkan dengan Yin Qi yang berusia 10.000 tahun Tidak mampu melukai Linlong sama sekali Yang terpenting, serangan tadi telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwanya Melihat niat Yin yang arogan mengungkapkan ekspresi ketakutan untuk pertama kalinya Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan sedikitpun kegembiraan Ini berarti Linlong mempunyai harapan untuk mengalahkan niat Yin Setelah berbicara, Linlong tiba-tiba mengulurkan tangan kirinya Segera setelah itu, gumpalan api muncul tanpa suara di telapak tangannya Gumpalan api itu sangat aneh karena terdapat warna-warni di tubuhnya Segera, api seperti itu mulai membakar seluruh tubuhnya Ini adalah, melihat nyala api, niat Yin tiba-tiba membelalakkan matanya Setelah beberapa saat, dia berkata dengan sangat terkejut Aku ingat sekarang Ini adalah api penghancur spasial Surga, dari mana kamu, Linlong, mendapatkan api penghancur spasial ini? Niat Yin berteriak berulang kali Dia benar-benar ingat, karena ketika dia masih memiliki tubuh fisik Dan sudah menjadi master jiwa Seorang ahli alam kehormatan bela diri telah membuat namanya terkenal Di benua langit caotik dengan bantuan api penghancur luar angkasa Salah satu yang meninggalkan kesan terdalam adalah pertempuran besar Pada saat itu, tiga ahli Kaisar Wu mengepung dan menyerang ahli alam Marsial Exalted Tidak peduli apakah itu dalam hal budidaya atau jumlah Mereka sepenuhnya menekan ahli ranah Marsial Exalted Namun di luar dugaan, hasil akhirnya adalah ketiga ahli Kaisar Wu semuanya terluka Sedangkan ahli alam Marsial Exalted lolos tanpa cedera Sejak saat itu, api penghancur spasial menjadi terkenal di benua Mutian Dengan menggunakan pertempuran itu, ia berhasil masuk ke dalam lima besar daftar api spiritual di benua Mutian Apa yang terjadi setelahnya sungguh di luar dugaan Setelah pertempuran itu, ahli ranah Marsial Exalted menghilang tanpa jejak Bahkan ketika niat Yin tiba-tiba mati dan hanya jiwanya yang tersisa Dia tidak mendengar berita apapun tentang ahli alam Marsial Exalted atau api penghancur spasial Siapa yang mengira bahwa tujuh atau delapan ratus tahun kemudian Dia akan benar-benar melihat api penghancur spasial di sini Selain itu, karena hal itu sudah terlalu lama Pada awalnya dia tidak berani mempercayai bahwa itu adalah api penghancur spasial Hanya ketika Linlong menggunakannya lagi barulah dia memastikan bahwa itu adalah api penghancur spasial Setidaknya kamu memiliki sedikit pengetahuan Ini adalah api penghancur spasial, Linlong menganggup dan berkata Namun, ada sesuatu yang tidak beres Tidak peduli seberapa kuat api spiritual ini Api itu harusnya bisa ditekan di lembah binatang Seharusnya api itu tidak memiliki kekuatan yang begitu besar Niat Yin merasakan ada sesuatu yang salah dan mengerutkan kening lagi Mungkinkah Mungkinkah api penghancur spasial ada hubungannya dengan susunan rahasia lembah binatang buas Itukah sebabnya api itu tidak ditekan? Jika tidak ditekan, apakah ia bisa menahan serangan kuatku dan menetralisir racun aura dingin 10.000 tahun? Niat Yin tiba-tiba terasa bahwa dia telah memikirkan semuanya dengan matang Saat dia berbicara, matanya menatap lurus ke arah Linlong, menunggu jawaban darinya 530 Seperti yang diharapkan dari seorang master jiwa yang kuat Dia mampu menebak rahasianya dalam waktu sesingkat itu Linlong menganggup pada dirinya sendiri Kamu benar, api penghancur luar angkasa memang terkait dengan matriks rune lembah binatang Segalanya sudah menjadi seperti ini Bahkan jika Linlong tidak mengatakan alasannya, itu tidak akan mengubah apapun Linlong tidak keberatan menceritakan maksud Yin tentang ini Namun, api penghancur ruang hanya terkait dengan matriks rune lembah binatang buas Ini bukan inti dari matriks rune Atau mungkin Anda belum sepenuhnya menguasai api penghancur ruang Jika tidak, Anda tidak akan menguasainya sepenuhnya Barusan begitu pasif Jadi, adikku, kenapa kita tidak berdamai? Mari kita kendalikan lembah binatang bersama-sama Bagaimana menurutmu? Kata niat Yin Bagian terakhir dari kata-kata niat Yin mengalami perubahan besar Orang-orang di suku itu tercengang Mereka tidak bisa terbiasa dengan hal itu Mereka tidak menyangka nada niat Yin akan melemah begitu cepat dan langsung Hah! Tidakkah Anda pikir Anda menganggapnya remeh? Kata Linlong dengan tenang Menganggapnya begitu saja Huff! Apakah kamu ingin bertarung sampai mati denganku? Apakah Anda ingin mencoba serangan kuat tadi? Kidingin 10.000 tahun yang kuat itu Niat Yin mencibir Mendengar apa yang dikatakan niat Yin Linlong mau tidak mau menganggapnya lucu Tidakkah menurutmu berbohong itu lucu? Berbohong! Kamu pikir aku berbohong? Hahaha! Apakah Anda lupa bahwa saya dapat menyerap energinya? Dengan ini, pada dasarnya aku tak terkalahkan Saat dia berbicara, niat Yin bahkan mundur Menutup jarak antara dia dan orang-orang di suku tersebut Melihat ini, orang-orang di suku tersebut secara naluriah mundur lagi Namun, niat Yin tidak terus mengikuti Jelas sekali dia hanya ingin Linlong mengetahui hal ini Jangan bilang kalau kamu tidak tahu kalau ada sesuatu yang disebut kekuatan jiwa Anda sedang bertindak sekarang karena kekuatan jiwa Anda telah melemah Jika Anda melanjutkan, Anda tidak akan dapat melanjutkan Melihat niat Yin, Linlong tertawa Nak, siapa tuanmu? Bagaimana kamu bisa begitu kuat di usia semuda ini? Bagaimana kamu tahu begitu banyak? Ekspresi niat Yin sedikit jelek Kekuatan jiwanya memang menurun, dan justru karena itulah dia ingin menggunakan kata-kata untuk menakuti Linlong Siapa yang mengira Linlong tahu segalanya? Saat ini, dia bahkan merasa identitasnya harus ditukar dengan Linlong Linlong adalah monster tua yang telah hidup ratusan bahkan ribuan tahun Tuanku, iya, kamu akan takut setengah mati jika aku memberitahumu Dengan itu, Linlong mengangkat tangannya lagi, dan dua kekuatan berbentuk bulan sabit segera muncul di depannya Sangat bagus, Yin Yi mencibir Dia segera mengaktifkan alat rahasianya Linlong jelas tidak ingin berdamai, jadi dia hanya bisa gigit jari dan terus bertarung dengan Linlong Namun, dia tetap percaya diri Bagaimanapun, dia masih memiliki kekuatan jiwa yang besar Jika dia bisa melancarkan serangan semacam itu beberapa kali lagi, ada kemungkinan dia bisa menembus teknik tubuh Linlong Sebagai guru jiwa yang berpengetahuan luas, Yin Yi secara alami mengetahui kelemahan teknik tubuh Dengan sangat cepat, kiberbentuk bulan sabit berwarna biru tua muncul di depannya tanpa suara Begitu kiberbentuk bulan sabit muncul, meskipun semua orang berada cukup jauh, mereka masih merasakan kekuatan isap yang bekerja pada alat rahasia mereka Kemudian, energi kiberbentuk bulan sabit mulai meningkat secara eksplosif Tidak lama kemudian, ia hampir menyamai kekuatan kiberbentuk bulan sabit dari sebelumnya Selain itu, kiberbentuk bulan sabit juga diisi dengan energi Yin yang tampaknya tak ada habisnya Bukankah Yin Yi mengatakan bahwa kekuatan jiwanya menurun? Bagaimana dia masih bisa melepaskan kiberbentuk bulan sabit yang begitu kuat? Melihat situasi ini, ekspresi orang-orang di suku tersebut semuanya berubah, dan mereka semua mulai mengkhawatirkan Linlong Di antara mereka, hanya si Tu Feng yang memiliki pemahaman tentang jiwa, tetapi dia pun hanya tahu sedikit Dia sama sekali tidak tahu apa itu kekuatan jiwa Memotong Saat Yin Yi meraung, kiberbentuk bulan sabit biru tua segera menebas ke arah Linlong, yang berada di depannya, dengan kekuatan yang tak ada habisnya Kiberbentuk bulan sabit di depan Linlong juga dilepaskan pada saat yang bersamaan Semua orang mengira ini akan menjadi tabrakan yang menghancurkan bumi, tetapi yang tidak mereka duga adalah pada saat ini Serangan kuat Yin Yi seperti banjir deras yang bertemu dengan bendungan yang kuat, langsung menyebar ke kedua sisi Jika hanya itu, maka itu tidak akan banyak berpengaruh pada Yin Yi Namun, segalanya tidak sesederhana itu, karena pada saat ini, dua kiberbentuk bulan sabit Linlong benar-benar menebas ke arah Yin Yi seolah tak terhentikan Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang Dari sudut pandang mereka, kiberbentuk bulan sabit Yin Yi jelas dua kali lebih kuat dari dua kiberbentuk bulan sabit milik Linlong Menjadi lebih kuat dari lawannya, namun ia tidak bisa menghentikan lawannya Logika macam apa ini? Di bawah keheranan semua orang, dua kiberbentuk bulan sabit langsung menebas penghalang pelindung yang langsung dilepaskan oleh Yin Yi Bang! Dengan suara yang teredam, semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa dua kiberbentuk bulan sabit telah secara langsung memotong penghalang pelindung menjadi ketiadaan Kemudian, tubuh Yin Yi langsung terhempas ke tanah hingga menimbulkan kawah Bagaimana bisa semudah itu? Mata semua orang membelalak sekali lagi Di masa lalu, serangan Linlong tidak pernah mampu menembus pelindung lawan dengan mudah Yang paling penting, pelindung Yin Yi jauh lebih kuat daripada pelindung orang biasa Mungkinkah karena api penghancur ruang milik Linlong yang membuatnya bisa mengalahkan lawannya dengan begitu mudah? Pemikiran seperti itu muncul di benak setiap orang Linlong tidak akan memberi Yin Yi kesempatan untuk mengatur nafas Oleh karena itu, saat Yin Yi dihempaskan ke tanah, dia segera berlari ke depan seperti belatung yang menempel di tulang Kemudian, kiberbentuk bulan sabit keluar sekali lagi Kali ini, Yin Yi bahkan tidak punya waktu untuk mengaktifkan senjata rahasia di tangannya sebelum sudah terkena kiberbentuk bulan sabit milik Linlong Puci! Di tengah suara seperti itu, tubuh Yin Yi langsung terbelah menjadi dua Linlong, bocah nakal, kamu benar-benar berani menghancurkan tubuh fisik tempatku tinggal Aku tidak akan hidup berdampingan denganmu Suara bingung dan jengkel Yin Yi terdengar dari tubuh yang terbelah menjadi dua Begitukah, aku tidak hanya menghancurkan tubuh fisik tempatmu tinggal, aku juga menghancurkan jiwamu Linlong dengan acuh-ta'acuh tersenyum Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan nyala api dengan cepat keluar dari telapak tangannya Dalam sekejap mata, mayat di tanah langsung dilalap api Nyala api berkobar sangat dahsyat, dan hanya dalam beberapa saat, mayat itu sudah berubah menjadi abu Meskipun itu adalah tubuh Luo Ying, Fang Hong dan yang lainnya yang berada tidak jauh dari Linlong tidak berani mengucapkan sepatah katapun Ah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati